DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Syirang resmi membuka penjaringan untuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Syirang. Ketua Despil Kada DPC PKB Kabupaten Syirang Abdul Ghafur mengatakan, partainya sangat terbuka bagi siapapun yang ingin mendaftarkan diri baik sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati. Ia mengatakan, tidak ada persyaratan memberatkan yang akan diberikan oleh DPC PKB Kabupaten Syirang bagi para calon yang akan mendaftarkan diri. Secara nasional tanggal 20 April kemarin, hari Sabtu di DPP, kami punya kesempatan pada hari ini. Kami buka. PKB adalah pari terbuka, terbuka untuk semua, kadang-kadang masyarakat, seluruh pemuda-pemudi, baik. Yang mempunyai potensi untuk membangun kabupaten syarikat, kami tersilapkan. Ya saya kira secara normatif, ya dia memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh, ya kan menurimal dia umur 25 tahun ya, hari itu. Tahapannya, pertama ya pemaparan visi-visi, nanti ada pendaftaran ya, pemaparan visi-visi, DPP Sini Komunik, Uji Kelayakan, Kepatutan, DPP. Terus, kita tetapkan pasangan. Sudah ada komunitas, Pak? Alhamdulillah ada sekitar 8 kandidat yang sudah komunitas. Ketua DPCPKB Kabupaten Syerang, Andai Dayani mengatakan, ditanya soal kesiapan karena didorong oleh kader untuk menjadi calon, pihaknya masih harus menunggu instruksi baik DPW maupun DPP. Ya, apakah nanti di KKTD juga akan berpaksa dengan sebuah? Kita nanti melihat keselesaian, kita melihat seperti apa yang ada dari DPW, dunia DPP, dan kami juga bisa menentukan artinya bisa memproses dan mempertimbangkan selebihnya semuanya disana dari DPP.